Seekor ular piton berukuran besar berhasil ditangkap warga desa Pasar Terusan. Penangkapan ular sepanjang 8 meter tersebut yang hendak membangsa hewan ternak warga ini pun berlangsung dramatis. Warga desa Pasar Terusan, Kejamata Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, digigarkan dengan kemunculan seekor ular piton berukuran besar yang masuk di tengah perkampungan warga. Ular piton sepanjang 8 meter ini ditangkap dari dalam sungai saat hendak membangsa ternak warga di pinggir sungai Batanghari. Penangkapan ular piton berukuran besar yang diduga tengah kelaparan imbas dari banjir yang kedua kalinya. Warga mengaku bahwa ular tersebut memang sering menambahkan diri dan berkeliaran di tengah perkampungan saat malam hari namun gagal ditangkap. Sebelumnya, warga mengaku kerap dibuat resah atas banyaknya hewan ternak yang sering hilang. Kami tadi balik dari pasar lewat rap polunya kan, jadi sampai diturap dulu, dia jatuh ke bawah perasaan ikan. Jadi senter, samping itu ada itik, berapa ekor itik itu. Mungkin dia nak ngangkap itik itu dapat, jatuh ke bawah. Jadi senter, senter kepala. Jadi lurut turap terus kolu, jadi orang yang ngangkap sudah dapat, lari ke tengah. Mungkin pernah muncul lah makannya ayam itik itu. Ternak kita banyak yang habis? Habis lah banyak. Bebek, ayam. Kemunculan ular ini akibat apa nih pak? Akibatnya banjir lah. Akibat banjir ya, iya. Ini sudah yang keberapa kali nih pak? Yang kedua kali nih. Sebelumnya seperti apa ularnya pak? Coba di 7 golah. Ini ularnya jenis apa nih pak? Jenis sawo nih. Ular sawo ya. Iya. Kalau diperkirakan berapa panjang ini pak? 8 meteran. Ini mau dikemanakan pak ya? Kita sudah ada dengan warga lah, apa nak dibunuh, apa kemana kan kita tidak ada tahu lah kan? Iya. Usai ditangkap, ular tersebut kemudian diikat dan dimasukkan ke dalam karung. Warga berencana akan membunuh ular, karena warga khawatir akan membangsa hewan lagi. Selamat Riyadi, Jik TV, Melaporkan. Selamat Riyadi, Jik TV, Melaporkan.